Kita awali dulu dengan informasi pertama saudara dari asrama mahasiswa di Makassar, Sulawesi Selatan yang dilempari bom Molotov oleh orang yang tadi kenal. Lemparan bom Molotov terjadi saat sejumlah mahasiswa sedang makan malam dan tiba-tiba terdengar suara ledakan dan membuat sejumlah kaca jendela asrama ini pecah. Polisi sudah melakukan olah TKP dan memeriksa barang bukti berupa pecahan botol. Akibat peristiwa ini satu mahasiswa luka di bagian kakinya. Terus terdengar suara lemparan apa? Kaca pecah? Kaca pecah tadi. Jadi untuk sementara sudah ditangani oleh Polsek Rapucini dan juga dari Jatandras dari Poresta Makassar dan juga dari Timi Napis sementara masih dalam penyelidikan. Kalau untuk kerusakan apa saja yang di dalam ini? Untuk kerusakan ada dua pecahan di jendela asrama mahasiswa ini. Terima kasih telah menonton!